musik 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 tadi sampai jam berapa nak kita sekarang? jam setengah lima? berarti tadi jam sebelas ya? jam sebelas berarti sebelas, dua belas, satu enam jam setengah jadi sebenernya kita mau operasi di camp 1 karena targetnya cuman karena sudah waktu sudah setengah lima dan kondisi cuaca juga kembali grinis ya sedikit grinis agar kita putuskan untuk disini bikin camp di kitar sungai Dodanga ini juga dari titik kita pertama tadi di jalan ini ini kira-kira udah empat sahih loh ya waktu menunjukkan pukul tengah enam tengah enam rencana kami berkira disini berkira-kira disini karena memang waktu kita berjalan menuju ke kawasan ini masih di luar kawasan musik 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 nah biasanya kalau nyari gaharu ke dalam tempat pasti bikin dipak seperti ini biasanya dipakai berapa hari setiap untuk buat dipak seperti ini tiga hari baru oh tiga hari jadi itu nanti buat alas tidur jadi dimasukkan tiangnya iya kan kanan kiri jadi kayak tandu iya ini juga sama pak sama nanti jadi bertiga jadi bisa itu apa empuk oh iya iya nanti baru diikat biar gak ngumpul jadi satu disini iya 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 coba ini mereka lagi masang para-para nanti dia akan tidur di atas ini dia sengaja membuat dito panggung karena untuk mengurangi dingin dari kelembaban air apa tanah yang ada di bawah karena cukup lembab selesai Kalo iklim siap ini belum aja pak o koh mahon kamoi jadi biar gak geser-geser jadi ditambahkan pakai otan RAHAYO KAGAN RAHAYO KAGAN ikut 1 2 dabei kuat kah Saya lebih kuat kak Amok, amok Kayaknya lebih nyaman disini Jadi memang mereka sudah memperhitungkan dari jenis kayu yang digunakan Kemudian diameter, fleksibel Keren banget menurut saya Jadi tali ini Ini diget ke bawah biar dia nekan ke bawah tidak geser lagi Jadi mereka memanfaatkan semuanya dari alam Mulai dari tali, kayunya Dan disini cukup banyak juga tersedia Ini semalam Abah satu sama yang lain Habis nyari Ini bagian bawahnya Nah ini yang belum dibakar Bisa dimakan Ini setelah dibakar Ini bagian bawahnya Nah ini yang belum dibakar Ini yang kecil sih beda Cuma satu jenis Nah yang satu ini gak dibakar Karena nanti dipakai buat umpan sugili Buat mancing sugili Setelah dibakar Baunya kayak ikan bakar Enak sih kayaknya Ini buat apa pak? Buat masak air Oh ini dia Jadi masak air Masih menggunakan bambu Mungkin rasanya lebih enak Lebih enak Nah ini dibakar Di Iya Di samping ini Di samping apa namanya Di samping api unggun Bakarnya Jadi permukaan dalamnya tidak terbakar Boleh rasain dikit Kaliannya Seperti dia lebih kurih Ini air Ini air Ada isi Oh ada isi Oh siap Oh ini masih anget nih Awas pak Awas Masih anget Masih anget Masih airnya Masih airnya Masih airnya Masih airnya Masih airnya Masih airnya Masih pataroni Wih Coba rasain Wih Ada bau wangi-wangi Gimana gitu Iya kan Kayak tebu ya Kayak bau air tebu Rasanya beda enggak? Beda iya beda kan jadi apa mungkin dari ini ya pakai bambu jadi kayak sedikit apa ya ada ini kan dalam bambunya ini jadi rasanya beda sedikit ada rasanya sedikit enak kalau ada rasa ada air putih matang doang tapi ada rasa sedikit rasa itu ternyata di dalam bambu ini sudah ada Sogili ikan Sogili nya yang diambil semalam juga ya nah ini di dimasaknya direbus di dalam bambu kuahnya kuah-kuah Oh kuah Sogili ya Wow boleh juga nih nyobain ini ini misalnya kayak sob kali ya ya ini kuah-kuah dari ikan Sogili lihat warnanya coba warnanya nah lihat warnanya putih saya coba coba sedikit ya enak mau sedikit ini nggak pakai bumbu ya jadi nih langsung istilahnya alami alami dan minyak keluar minyak dari Sogili nya langsung ya enak wangi juga boleh tambah jadi suka deh nah ini lagi dikeluarkan daging ikan Sogili nya waaah paten besar ya oh dua ekor ini dua ekor ikan Sogili ya kita ingin cukup masuk 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 selham AH oke kita buat buryan obisir apa masak kebafiknya saya.. baru berhubung saya suka kepala ikan saya cobain memilih ayah itu saya paling suka kepala ikan ini kepalikan Soegili tetap saya akan coba enak nak nak coba enak enak ini kelihatan dagingnya ini enak jadi bukan hanya kuahnya yang enak dan ini masaknya pakai bambu jadi rasanya pasti beda benda-benda steril enak ada kuahnya jadinya iya dengan menggunakan bambu